Hai eh kita mulai ya Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan materi yang ke-7 atau pertemuan yang ke-9 kemarin hari Rabu itu pengennya saya bikin video untuk ganti pertemuan ternyata waktunya enggak bisa ya terus juga pengen UTS tetap muka enggak bisa juga ya mau diganti waktunya sepertinya nanti akan ada lagi karena libur lagi di jadwal ini ya jadi ya UTS nya di jadikan take home aja saya harap itu sudah dikerjakan semuanya sudah mengirimkan ya nanti tanda tangan aja dulu dua itu nanti saya coret yang tidak mengumpulkan itu aja jadi setelah saya cek yang UTS nya yang UTS nya saya coret yang tidak mengumpulkan gitu ya ya kita masuk ke materi berikutnya itu pengantar togap togap itu sama dengan Zahman kemarin ya alat yang digunakan untuk membuat arsitektur sebuah sistem nah yang kita bahas adalah tentang pengertiannya kemudian ada poin-poin dari togap itu kemudian bagaimana penggunaannya dalam prakteknya nanti mudah-mudahan bisa dicoba menggunakan ada namanya aplikasi aplikasi yang bisa mendukung untuk eh pembuatan arsitektur ini namanya arsi ya nanti eh di-share ininya apa namanya alamat untuk downloadnya ya itu kalau nggak salah open source aplikasinya digunakan untuk menyusun arsitektur ya apa itu togap togap itu singkatan di open group arsitektur framework ya itu togap singkatan dari the open group open group ini nama organisasi arsitektur framework ini yang jadi eh produknya ini jadi referensi utama dalam bidang arsitektur enterprise karena dia bersifat gratis open source kemudian banyak sekali digunakan orang ya kalau Zahman itu termasuk yang agak tua sekarang yang terbaru togap itu ada yang versi 9.2 kalau lihat di websitenya itu ada ya Nah togap ini sukses karena memenuhi kebutuhan nyata dapat memenuhi kebutuhan arsitektur jadi semua kebutuhan orang yang diinginkan itu dia bisa memberikan solusinya ngasih penanganan terhadap itu bisa ada ya misalnya kalau kayak kita pengen supaya eh proses itu terlihat secara jelas apa saja data yang lewat dan sebagainya dia bisa menangani itu ya di teori-teorinya dia di togap ini bisa ditangani semua itu nanti dalam prakteknya itu sama dengan yang di Zahman kemarin jadi namanya Framework itu ya Framework itu kerangkanya aja nah isinya nanti dia bisa pakai misalnya untuk desain tampilan dia bisa pakai desain interface-nya menggunakan balsamic mockup misalnya itu bisa kemudian untuk proses bisa menggunakan UML pakai DFD atau pakai flowchart itu tetap digunakan yang seperti itu ya hanya dari sisi strukturnya dia menyediakan untuk semuanya jadi kalau database misalnya database itu bisa bisa menggunakan ERD bisa menggunakan relasional dan seterusnya Nah togap itu juga sebagai metode jenerik yang mengelompokkan sekumpulan teknik dan fokus pada transformasi arsitektur enterprise jadi dia langsung bisa digunakan kalau di Zahman kemarin ada Wu misalnya kemudian ketemu sama planner misalnya Nah itu bisa langsung dioperasionalkan itu maksudnya ya jadi jenerik bisa langsung digunakan kemudian untuk apapun jenis arsitektur yang mau dibangun A nya jadi togap ya A nya itu adalah sebagai sebuah enterprise arsitektur A nya itu arsitektur tadi ya dalam semua bentuknya apapun bentuknya yang A nya itu adalah arsitektur ya bentuk arsitektur interface ini apapun jenisnya apapun tampilannya masuk dalam kategori ini ya tidak terbatas hanya pada sistem informasi jadi kalau mikirnya jangan hanya ketika karena kita jurusannya atau prodinya sistem informasi ketika bicara arsitektur lalu yang dipikir hanya arsitektur sistem informasinya aja enggak semuanya ya apapun bentuknya kalau berkaitan arsitektur maka dia termasuk dalam pembahasan ini ya yang dicakup apa aja yaitu kebutuhan dan strategi serta usaha untuk mengoptimalkan proses bisnis aplikasi teknis dan infrastruktur ada proses di dalamnya yang perlu digambarkan kemudian aplikasinya yang bisa dijalankan dan infrastrukturnya yang mendukung semua kegiatan itu misalnya ada perangkat jaringan ada server dan yang lain-lain itu semuanya yang termasuk dalam bagian dari arsitektur jadi sekali lagi tidak selalu hanya ngomongnya tentang use case activity diagram lalu kita anggap itu sebagai sebuah arsitektur ya itu arsitektur dari sisi sistem informasi tapi kalau bicara arsitektur disini yang berlaku semuanya perangkat yang digunakan termasuk prosesnya atau perul bisnisnya itu juga termasuk dalam arsitektur jadi togap itu hanya adalah arsitektur app-nya itu adalah framework sebagai kerangka kerja ya framework itu apa isinya isinya adalah kumpulan perintah-perintah atau kumpulan fungsi-fungsi yang kecil-kecil yang dijadikan satu dan itu bisa langsung kita operasional kan nanti ketemunya di semester lima itu kalau sudah teknis ya teknisnya ketika masuk di mata kuliah pemrograman framework nah di framework itu di pemrogram framework itu sudah ada aplikasi-aplikasi aplikasi kecil yang bisa kita gunakan misalnya untuk mengakses database nah akses database nggak perlu lagi bikin koneksi kita gunakan aja dari framework itu ada kemudian untuk mengakses data yang ada di tabel mau mengurutkan mau mencari mau memvalidasi itu semuanya sudah ada disediakan di framework nah gambarannya adalah seperti itu ya jadi pengelompokan makna dan prosedur yang dapat digunakan untuk aktivitas di bidang tertentu ada bagian yang kita gunakan nanti dari framework itu ada juga yang enggak seperti kemarin Zahman itu enggak semuanya digunakan sesuai dengan keperluan aja ya jadi yang dicakup apa yang dicakup itu adalah keseluruhan aspek seluruh aspek arsitektur enterprise organisasinya termasuk struktur organisasi itu kalau sudah menerapkan togaf kalau ada yang harus dirubah maka harus dirubah ya proses bisnis yang berkait dengan teknologinya ada alat ada perangkat lunak perangkat keras kemudian manajemen perencanaan dan perubahan termasuk di dalamnya ada yang disebut dengan ERP itu masuk kategori nanti di arsitekturnya dibahas juga ya Nah kenapa menggunakan togap kenapa menggunakan togap gitu ya pertama itu untuk menangani arsitektur bisnisnya untuk mengalolah proses stake folder dan proses bisnis proses bisnis kalau kita membahasnya di ERP itu kalau misalnya ada penjualan caranya atau teknis langkah-langkahnya untuk memproses penjualan seperti apa itu harus masuk di dalam arsitekturnya ada orang disitu ya ada orang ada proses yang dikelola disitu kenapa kita perlu togap stakeholder tadi ya arsitektur bisnis dan juga proses bisnisnya kemudian untuk mendesain sistem informasi dan pengelolaan data ini yang dimaksud dengan application data karena data-datanya itu semua harus bisa diakses oleh semua unit yang ada di dalam perusahaan arsitekturnya harus mendukung itu kemudian yang ketiga untuk mengelola infrastruktur teknologi informasi seperti pengelolaan sistem informasinya itu sendiri dan juga perangkat yang mendukung terlaksananya proses bisnis ya kalau dia perlu menggunakan server dia bikin server kalau enggak perlu misalnya di hosting dimana kayak gitu tapi sistemnya dipastikan harus bisa jalan dan teknologi informasi lain infrastrukturnya itu adalah seperti misalnya koneksi internet yang ada di perusahaan tersebut supaya bisa menjalankan sistem secara benar nah arsitektur itu sendiri ya dideskripsikan secara formal untuk mendeskripsikan secara formal sebuah sistem atau sebuah rencana detail dari sistem sampai kepada level komponen yang digunakan ya yang nanti akan digunakan sebagai panduan atau acuan kita ingat kemarin waktu membahas tentang Zahman Zahman framework itu ada di bagian user fungsionalitas user kayaknya kalau nggak salah itu ya disitu ada disebutkan di bagian perangkat itu ada perangkat suite kemudian ada mikrotik yang tipenya ini itu nah seperti itu sampai kepada komponen seperti itu nanti dijelaskan di dalam togap jadi ketika menyusun arsitekturnya alat-alat yang diperlukan untuk mendukung juga harus tetap dimasukkan kenapa dia dikatakan sebagai deskripsi formal karena dari arsitektur itu kelihatan di dalamnya apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah sistem nah arsitektur itu kalau kita lihat contohnya aja yang paling mudah adalah arsitektur bangunan pada gambar arsitektur bangunan itu tampak sampai ke harganya ada RAB nya jadi kalau bikin misalnya di bangunan itu membuat cakar ayam cakar ayam itu dengan ukuran besi berapa itu digambarnya itu dijelaskan ada RAB nya harga satu batang besi itu yang ukuran sekian mili itu ada semua dimasukkan ya seperti itu gambarannya juga sama ketika kita bicara arsitektur sebuah perusahaan ya konteksnya ini bicarakan adalah mengarah kepada perangkat lunak yang digunakan yang akan dibangun sampai sini ada yang ditanyakan dulu selamat menikmati selamat menikmati keberikutnya domain utama dari togap yang dibahas yang paling utama ya ada empat yang pertama adalah ini step awal ya bisnis pada domain bisnis arsitektur kerangka dari bisnisnya itu sendiri isinya apa isinya ada strategi bisnis ya kemudian ada yang berkaitan dengan pemerintah misalnya regulasi itu juga harus masuk disitu ya karena pada saat menjalankan bisnis itu harus mengikuti aturan yang berlaku di negara tidak bisa asal aja kita melakukan bisnis makanya disitu masuk ada governance ya itu ada itu ada keterlibatan dari keterlibatan dari pihak lain yang nanti membatasi gerak dari strategi bisnis kemudian ada organization ini organisasinya itu sendiri lalu ada lalu ada proses bisnis kunci yang menjadi dasar utama dari sebuah perusahaan itu apa jadi kalau dia bergerak dari dalam suatu bidang tertentu maka kunci prosesnya itu apa kalau dia bagian perusahaan ini bergerak di bidang assembly perakitan misalnya ya maka fokus utamanya adalah perakitan pabrik itu memproduksi barang jadi dari periparal dari perangkat-perangkat yang kecil-kecil itu digabung jadi satu di assembly ya dirakit kata kunci utamanya berarti apa disitu untuk bisnisnya yaitu perakitan nah yang seperti itu ya kemudian yang kedua application architecture ini wilayahnya atau domainnya arsitektur dari aplikasi isinya ada yang namanya blueprint blueprint itu rencana-rencana misalnya kalau sudah masuk ke application ambil bagian yang kecilnya aja dari ERP ya misalnya bagian inventory penggudangan bagian gudang di bagian gudang itu apa saja yang diperlukan modul-modul aplikasinya apa saja data yang terlibat di dalam situ apa itu harus masuk ke dalam blueprintnya nah bisa jadi di dalam blueprint itu sudah masuk di situ diagram-diagram yang muncul ketika kita membuat sistem informasi seperti misalnya dfd wml sudah bisa masuk di situ ya terus ada component interaction nah bagian mana saja yang perlu interaksi baik itu interaksi secara langsung kepada orang ataupun by system yang bisa terjadi secara otomatis misalnya ketika terjadi barang masuk ada barang masuk di gudang secara otomatis stoknya bertambah nah itu tidak melalui proses orang secara langsung ya jadi dari pihak gudang ketika ada barang mereka nge-entry kan otomatis dari bagian penjualan itu stok sudah bertambah itu secara otomatis itu terjadi interaksi dari komponen mana komponen organisasi yang bernama gudang sama penjualan kemudian ada definisi dari layanan yang dikasih layanannya di dalam sistem di dalam arsitektur sistemnya itu apa saja itu semuanya ada tulisannya karena apa? karena nanti yang dilaksanakan adalah yang ditulis itu kalau ketika membuat aplikasi pastikan ketika menerima proyek dari orang lain gitu ya itu dipastikan ada hitam atas putihnya nah ini mirip seperti ini jadi sesuatu yang sudah dibahas yang diputuskan maka itu yang dilaksanakan kalau bikin aplikasi itu ada yang namanya user acceptance ya itu penerimaan dari pengguna ketika mereka sudah tanda tangan maka apa yang tertulis itu saja yang dilaksanakan kalau ada nanti kliennya yang mau ditambah ini dan itu tidak diizinkan kecuali kontraknya diubah kalau kontraknya diubah berarti biaya ikut bertambah yang ketiga domainnya adalah pada ranah arsitektur datanya ini juga sama berlaku ke diagramnya disana ada logical data model pemodelan data secara logika lalu ada secara fisik dan manajemen sumber daya data ini berkaitan dengan perangkat sumber daya data itu biasanya disimpan dalam server database tersendiri kalau biasa ngoding berbasis web itu sudah jadi satu biasanya ya kalau di kita sudah jadi satu dalam webserver ketika nginstall SAM misalnya itu sudah ikut di dalamnya ada webserver nya ada interpreter dari web misalnya PHP gitu ya terus ada database otomatis sudah ikut misalnya menggunakan MySQL atau menggunakan Postgre atau menggunakan MariaDB itu satu paket sudah ada nah manajemen sumber daya datanya ini adalah pengelolaan dari server data kalau data secara fisik pemodel data secara fisik ini proses nyimpannya itu kemana nah sedangkan model data secara logik itu adalah berkaitan dengan relasi kita itu paham ada database ada tabel yang saling terhubung dengan satu dengan yang lainnya nah kita tahu secara logik dia berhubungan tapi ketika menyimpan itu gak ada hubungannya kalau tabel mahasiswa ya disimpan di tabel mahasiswa tabel prodi disimpan di tabel prodi juga data prodi nya tapi pada saat ditampilkan data mahasiswa dan data prodi itu ada hubungannya secara logik kenapa? karena semua mahasiswa pasti punya prodi minimal satu kalau dua gak mungkin kecuali kuliah langsung dua prodi ya disitu kelihatan secara logik kalau secara nyatanya gak kelihatan hubungannya kemudian yang keempat domainnya ranahnya adalah arsitektur teknologi ini berkaitan dengan hardware software dan juga infrastruktur jaringan baik itu jaringan secara lokal mau dia pakai kabel mau pakai near kabel atau wireless mau dia tadi punya server sendiri dedicated server atau ditaruh di tempat lain sekarang penggunaan server itu sudah mulai bergeser kalau dulu orang server itu bikin sendiri disediakan komputernya perlu spek yang tinggi ada keuntungan ada kekurangannya menggunakan server sendiri kekurangannya kalau terjadi listrik mati maka gak bisa diakses lagi atau terjadi misalnya dihack orang jebol misalnya yaudah selamat kena petir sudah gak bisa diakses lagi dan itu perlu waktu yang lama kita untuk menghidupkan kembali kenapa? karena perlu beli alat lagi proses beli itu tidak bisa langsung hari ini belinya ada langsung gak bisa apalagi memang komputer yang khusus untuk server punya kita itu ada server disitu itu kena petir berapa kali akhirnya sistem down beberapa kali juga walaupun ada backupnya menggunakan hard disk eksternal tapi ketika dia kena sistem itu mati gak bisa jalan dulu ya ambil dulu komputer lain kemudian diinstalkan aplikasi lalu dimasukkan datanya ke situ baru bisa jalan nah itu perlu waktu 2-3 hari paling gak ya itu kelemahan kalau dia menggunakan server sendiri biaya di awal mahal tapi jangka panjang jadi murah kenapa? karena belinya sekali aja di awal tapi beda kalau dia menggunakan sistem cloud kalau cloud modelnya adalah sewa servernya punya orang entah dimana posisinya kita tinggal install tinggal setting sedemikian rupa ada sistem backup otomatis dari pihak penyelenggaranya sana yang kalau sistemnya mati mereka bisa langsung pindahkan jadi itu perlu waktu biasanya paling lama 24 jam hidup lagi nah gitu ya tapi risikonya adalah biaya jangka pendek murah kenapa? karena sekali nyewa dalam sebulan mungkin hanya 2-3 juta tapi kalau dihitung sampai berapa tahun jumlahnya jadi lebih besar daripada beli server itu ada keuntungan dan kelebihan masing-masing tadi kalau beli server sendiri kalau rusak ya rusak ya kalau dia sampai setahun syukur garansi itu biasanya orang kasih untuk apa? kalau server masih ada garansinya enak kita tinggal kirimkan abis itu nanti diganti tapi proses mengirimkan perlu waktu 2-3 hari orang meriksa dulu di sana ini layak diganti apa enggak? karena berkaitan dengan syarat dan ketentuan garansi ternyata layak mungkin perlu waktu 2-3 hari juga sudah 6 harian kirim lagi ke sini 3 harian kurang lebih sekitar 10 hari baru hidup servernya tapi kalau dengan cloud orang tinggal pindahkan aja secara logik seperti itu itu bedanya nanti ya nah di togap juga dibahas itu di dalamnya jadi kalau nanti itu dianggarkan kira-kira membangun arsitektur dari sebuah sistem ini dia perlu pakai server sendiri atau lebih baik nyewa aja itu perlu dipertimbangkan ini bagian-bagian dari togap ya jadi gambaran awal ketika bicara togap gambarnya seperti itu dan ini bikin pusing pusingnya di kalian aja nanti ya yang di dalam ini ada huruf A ya A B C D E F G H ini semuanya ini siklus ini berjalan terus yang disebut dengan arsitektur development method atau ADM jadi togap ADM istilahnya ya semuanya ini nanti ada arsitektur vision itu apa penjelasannya di dalam kemudian bisnis arsitektur lalu information system arsitektur ada teknologi arsitektur opportunities and solution ada peluang dan solusi itu apa saja yang memungkinkan itu harus dipikirkan semuanya kemudian migration planning proses perpindahannya nanti seperti apa dari arsitektur lama ke arsitektur baru dan ini prosesnya beberapa kali beberapa tahap kayak gitu ya jadi ada siklus seperti ini kemudian implementation yang terakhir ada arsitektur change management manajemen perubahan arsitektur jadi ketika sekali A sampai H itu dicatat apa saja dokumentasikan kemudian ada perubahan lagi dicatat lagi nanti akan kelihatan disitu ya ada arsitektur change nya disitu ada perubahan arsitektur pada saat terjadi perubahan selalu dicatat sehingga diketahui kita nih dalam posisi di versi arsitektur yang mana sama dengan aplikasi aplikasi itu kalau kalian lihat itu ada change lock nya change lock itu biasanya berdasarkan versi 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 1 titik 0 titik 1 itu apa saja disebutkan lalu ada pengembangan ada versi 1 titik 0 titik 2 apa yang bertambah dari 0 ke dari 1 ke 0 itu apa yang berubah ya biasanya versi itu akan berubah secara besar angkanya kalau terjadi perubahan besar juga misalnya dari versi 1 itu titik 1 5 tiba-tiba langsung jadi 2 titik 0 misalnya enggak ada tuh 1.6 nya enggak ada nah itu biasanya terjadi perubahan besar sehingga langsung dia loncat ke 2 seperti itu nanti kalau ada perubahan minor yang kecil-kecil 2.1 titik 1 2.1 titik 2 ada perubahan besar lagi bisa jadi langsung 3 titik ada 5 lapisan yang ada di situ ya ketika nanti bikin togap pertama ada yang di bagian awal sekaligus akhirnya itu ya strategi dan motivasi itu dari preliminary dari situ awalnya kemudian dari asistruktur vision sampai ke chain manajemen chain arsitektur itu ada business layer ini bagian ngatur urusan bisnisnya lalu ada application ada teknologi sama implementation and migration proses mengimplementasikan arsitektur dan migrasi terjadi perpindahan kalau punya data lama itu ke struktur yang baru itu harus bisa dipastikan data lama tetap bisa dipakai nah tadi ada disebutkan bahwa ada pengelolaan apa tadi ya apa tadi ya yang people tadi nah disini menangani bisnis stakeholder dan proses bisnisnya ya jadi sama dengan yang ada di Zahman ada pihak-pihak yang terkait di dalam dan itu ternyata memberikan pengaruh pada pengembangan arsitektur jadi proses transformasinya perubahan arsitektur itu melibatkan kombinasi aktivitas kombinasi aktivitas berarti aktivitas yang ada di dalam lebih dari satu kemudian kombinasi pihak yang berbeda pada setiap operasi yang dilakukan ada unit yang terpisah masing-masing dan ada orang yang berbeda yang melaksanakan kegiatan atau aktivitas di masing-masing unitnya nah karena itu diperlukan tiga hal yang pertama adalah pengelolaan stakeholder atau pengguna yang kedua kesiapan transformasi siap atau tidak melakukan perubahan ini yang ketiga cara berkomunikasinya menggunakan yang namanya view point nah kemarin kita sudah sebutkan view point itu sebelum kita masuk ke Zahman jadi sebelum perubahan arsitektur kita harus mengelola stakeholder atau pengguna caranya gimana caranya menetapkan atau menunjuk stakeholder sebelum memulai siklus ADM siklus yang huruf A sampai H tadi sebelum itu dimulai ditentukan dulu orang yang terlibat itu di bagian A bagian B bagian C tentukan dulu kemudian kesiapan transformasi dengan identifikasi risiko penolakan perubahan tujuannya agar bisa menentukan tindakan untuk membatasi risiko ada orang di dalam sebuah organisasi itu yang tidak mau berubah tidak mau berubah ke arah yang lebih baik itu ada ada orang yang terbiasa terbiasa ketika di sebuah organisasi itu tidak pernah melaksanakan absensi misalnya melakukan presensi tidak pernah dan dia merasa nyaman dengan itu ketika perusahaannya mengubah arsitektur presensi itu menjadi berbasis elektronik misalnya menggunakan sidik jari atau menggunakan kode retina mata atau menggunakan wajah maka pada saat itu orang yang terbiasa manual yang terbiasa santai saja tidak melakukan presensi dan sebagainya dia akan merasa keberatan melakukan itu ya kalau ada yang keberatan jumlahnya banyak mereka ini bisa bersatu nanti untuk menolak diterapkan itu nah itu harus diantisipasi harus diidentifikasi akan ada penolakan atau tidak terus kalau ada bagaimana solusinya supaya mereka itu bisa tetap menerima kalau di mahasiswa sih terima aja terus ya pengumpulan tugas misalnya saya paksa harus lewat Google Form saya tidak menerima dalam bentuk langsung kepada diri saya lewat situ semuanya yang dikirim ke saya langsung saya hapus chatnya jadi tidak pernah saya baca kalau mengirimkan sesuatu langsung ke saya nya semuanya saya paksa lewat Google Form ada yang keberatan mungkin ada mungkin ada ya tapi tidak bisa menolak karena ada konsekuensi nah di perusahaan sama tuh ketika ada yang seperti ini ini harus diantisipasi kalau kayak kalian misalnya menolak saya mengumpulkan tugas lewat Google Form alasannya apa saya tanya paling-paling nggak bisa jawab ya kan saya tanya kenapa misalnya nggak mau kalau ada yang nggak mau ya alasannya pasti nggak kuat nanti nah sama dengan ketika akan menerapkan arsitektur baru artinya arsitektur itu gambarannya tadi penjelasan detail deskripsi detail yang nanti akan jadi panduan untuk dilaksanakan kemudian komunikasi menggunakan view point ini sudah kita bahas kemarin dengan cara apa dengan konten dan format sesuai keinginan penerima agar perubahan arsitekturnya bisa diterapkan nanti ya pada saat kita menjelaskan secara lisan kita bilang misalnya ada sebuah perusahaan Anda jadi pemimpin perusahaan kita akan menerapkan absensi secara online misalnya orang bertanya-tanya seperti apa maksudnya online itu apakah berarti bisa dari rumah kerjanya kalau tidak dijelaskan orang jadi multi tafsir dijelaskan dengan view point bisa dengan diagram-diagram ternyata yang dimaksud dengan online di situ bukan kerjanya dari rumah misalnya gitu ya tetap bekerja di kantor seperti biasa hanya absensinya tidak perlu ke tempat tertentu misalnya untuk sidik jari atau untuk scan wajah dan seterusnya cukup dari tempat duduknya saja bisa absensi misalnya seperti itu dan itu ada gambarannya nah view point dalam togap menunjukkan perspektif untuk mewujudkan view dari arsitektur dalam bentuk diagram dokumen atau elemen lainnya yang kemarin kita sebut dengan kalau di arsitektur itu namanya artifact yang disebut dengan artifact seperti itu ya nah contohnya misalnya ketika pihak pengembang ini atau yang ditugasi untuk membuat arsitektur baru mengenalkan arsitektur itu kepada pimpinan tentu beda tampilannya dengan orang yang melaksanakan nah ketika ke pimpinan nih tampilan pimpinan ini seperti ini yang bisa dilaksanakan begini begini prosesnya seperti ini ketika nanti ditampilkan kepada bawahan kepada orang yang melaksanakan atau operator atau staf pelaksana itu gak bisa tampilan pimpinan tadi yang di kasih lihat itu gak bisa kenapa karena untuk mencapai kepada apa yang dilihat oleh pimpinan itu ada proses yang lebih panjang di bawahnya yang dilakukan oleh staf yang dilakukan oleh pelaksana jadi perlu gambaran lebih detail misalnya ketika menjalankan sistem baru ada tombol yang harus di klik ini dan itu supaya bisa menghasilkan sebagaimana yang diharapkan oleh unsur pimpinan jadi tampilannya jauh lebih detail bahkan sampai kepada desain interface nya data yang dimasukkan apa saja nah seperti itu kalau pimpinan tahunya adalah tahu summary nya aja tahu ringkasannya aja saya tahunya untung rugi berapa paling kayak gitu labanya berapa kalau rugi berapa ruginya sedangkan di bawah itu ada proses ada proses masuk ada proses keluar apa yang harus dicatat dan sebagainya nah itu perlu ditampilkan menggunakan view point dan view point ini gambarannya atau deskripsinya berbeda antara pimpinan dan bawahan sampai sini ada pertanyaan gak sampai jumpa selamat menikmati 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 dari proposal kesepakatan selamat menikmati 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 itu harus menggunakan kosa kata yang disepakati bersama. Karena arsitektur ini nanti sifatnya teamwork, kerjanya itu kerja tim, maka harus menggunakan kata-kata, kalimat, dan istilah yang sama. Jangan sampai terjadi berbeda-beda tiap orang. Nanti ketika digabung, pusing. Yang satu menyebutkan klik. Yang satunya bilang tenyek. Itu saya tanyakan waktu kami di Bahu Palawa. Saya kebetulan menyampaikan materi, menyampaikan materi menggunakan bahasa Dayak. Saya tanya dengan kebetulan orang-orang tua disitu. Bapak Ibu saya tanya. Narai bahasa Itah mengklik itu narai. Pencet itu lain bahasa. Ada damang kayaknya itu, dia pakai laung. Saya bilang, tenyek Pak. Klik itu tenyek Pak. Kalau dipicik itu bahasa banjar. Kalau memilih, milih. Apa? Inti. Kalau drag and drop. Tahu drag and drop. Drag itu klik, tahan, tarik, lepas. Kenapa ya Pak Sayita? Misalnya memblok saya sampai kehabisan kosa kata. Tidak bisa lagi. Itu di Bahu Palawa ya. Waktu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Ngajar Excel. Ya. Ya, namanya masyarakatnya campur, dan kebanyakannya ngaju. Ya udah, kita pakai bahasa itu. Bahasa ngaju. Bahkan Bapak Ibu di sana itu malah senang jadinya. Kita pakai bahasa ngaju. Seperti apa ya. Wah, ini nih baru nih. Ulu itah. Dikiranya saya orang Jawa atau orang mana. Kebetulan saya pakai tutup kepala yang batik itu. Begitu saya mulai, mengucap salam, langsung aja habis itu saya pakai bahasa dayak maju. Langsung rame. Tapi ada kata yang tidak bisa dialihkan ke bahasa kita. Ada juga bahasa kita yang tidak bisa dialihkan ke bahasa Indonesia. Sulit. Kalau di bahasa banjar itu ada istilah kepuhunan. Kalau bahasa kita itu pahuni. Nah, pahuni itu sulit menjelaskan bahasa Indonesia itu apa yang cocok. Yang paling mendekati itu hanya satu. Sial. Itu hanya mendekati aja. Tidak menjelaskan yang sebenarnya. Iya kan? Pahuni. Kita tuh paham ketika dengar pahuni atau kepuhunan tuh. Pasti paham. Tapi cari bahasa Indonesia yang mana? Tidak ada. Kalau jipen masih ada. Jipen denda masih ada bahasa Indonesia. Kalau kepuhunan. Pahuni. Apa? Tapi kita tahu kejadian kepuhunan itu karena sebab ini dan itu. Misalnya apa? Kepuhunan tuh. Ditawari makan. Iya kan? Karena mau berjapai. Orang dulu kayak itu kan. Kalau tidak ikut makannya yaudah dipegang. Minimal tuh dijumput sedikit dimakan. Atau paling nggak biasanya tempatnya dipegang. Iya kan gitu? Supaya jangan kepuhunan. Bahasa Indonesia nya apa? Terus prinsip arsitektur. Yaitu keamanan. Keamanan ini ada dua. Keamanan sistemnya. Keamanan data. Dalam sistem tuh sama. Jadi satu. Kemudian keamanan dari sisi fisik. Keamanan perangkat keras. Tidak aman namanya. Kalau meletakkan server atau komputer di bawah AC. Persis di bawah AC. Itu tidak aman. Kenapa? Kalau AC nya bocor. Habis komputernya. Atau. Di tempat yang banyak binatangnya. Ada tikus. Ada lipas. Pecoa. Ada cicak. Yang ketika dia masuk ke dalam perangkat itu. Justru bikin rusak. Namanya tidak aman. Nah seperti itu. Kemudian tidak bergantung pada platform teknologi tertentu. Jadi bebas aja. Misalnya. Ketika sistem sudah jadi. Kita harus pakai perangkat yang ini aja semuanya. Enggak. Kalau seperti itu merepotkan. Boleh pakai perangkat apa saja. Yang penting bisa mengakses. Nah itu yang pas. Terus mudah dalam penggunaan. Ada istilahnya user friendly. User friendly ya. Mudah dalam penggunaan. Kemudian taat waktu. Sesuai dengan deadline nya. Arsitektur ini disusun. Ada batas waktu. Nah itu harus. Ditepati waktunya. Kalau ini saatnya bagian mendesain tampilan. Ya pada saat itu mendesain tampilan. Jangan molor-molor. Seperti itu. Kemudian menghargai dan melaksanakan standar. Dalam arsitektur itu ada standarnya. Tadi yang disepakati di awal-awalnya. Misalnya berbagi informasi. Kemudian kualitas data. Terus kosa kata. Itu jadikan standar yang harus diikuti dan dilaksanakan. Ada hal yang penting dalam togap. Arsitekturnya harus disusun berdasarkan tujuan bisnis. Tujuan dari perusahaan. Kemudian diimplementasikan oleh faktor manusia atau stakeholder. Bukan dijalankan oleh robot. Ya. Oleh manusia. Yang supaya manusianya mau. Itu harus ada komitmennya. Dari si manusianya. Untuk melaksanakan. Kalau tidak. Pelaksanaan arsitektur ini akan dipastikan bisa gagal. Apalagi kalau yang tidak mau melaksanakan ini orang IT-nya langsung. Yang berkaitan dengan server. Arsitekturnya ini memfasilitasi komunikasi. Semua pihak yang terlibat. Yaitu menggunakan apa tadi? Menggunakan apa? Komunikasinya tadi. Menggunakan apa? Menggunakan viewpoint. Kemudian hal yang penting dalam TOGAP adalah kapitalisasi atau penggunaan kembali menggunakan ulang. Atau reuse aset yang sudah ada. Ini juga berlaku ketika nanti membuat sistem informasinya. Lebih baik kalau dia sudah berhubungan dengan enterprise itu menggunakan yang namanya framework. Aplikasinya itu dibangun menggunakan framework. Bukan framework yang arsitekturnya ini. Bukan. Ini framework namanya. Kerangka. Tapi ada lagi ketika bikin aplikasi misalnya berbasis web atau berbasis mobile itu ada framework namanya. Atau berbasis javascript itu ada juga framework. Nanti lah di semester 6 baru tahu framework seperti apa. Nah lebih baik menggunakan itu karena kita bisa menggunakan konsep reuse ini. Jadi dihindari sedapat mungkin menghindari yang namanya konsep reinvent. Kalau reinvent itu bikin baru lagi, bikin baru lagi. Kode simpan itu. Kode simpan untuk semua data itu pasti sama kodenya. Yang beda itu cuma datanya. Maka ketika bikin aplikasi sebaiknya. Kodenya itu satu aja yang buat nyimpan. Datanya aja yang dibikin fleksibel bisa berubah-rubah. Nah seperti itu. Kebayang kalau kita punya 10 tabel. Kalau pakai cara reinvent berarti ada 10 kode untuk menyimpan. Tapi kalau dengan framework kita gunakan. 20 tabel pun cukup dengan 1 kode untuk menyimpan bisa. Berarti kalau 20 tabel ada 19 yang bisa dihemat. Dan pekerjaan pasti jadi lebih cepat. Kemudian standarnya dari framework itu harus digunakan. Penggunaan standar togapnya harus digunakan. Lalu tata kelolanya harus solid. Jangan sampai terjadi di dalamnya, di organisasinya sendiri. Jadi itu terjadi hal-hal yang sifatnya akan melemahkan proses transformasi atau perubahan arsitektur. Dalamnya ada konflik misalnya. Antara manager-manager satunya dengan manager yang lain. Ya ini nggak akan bisa berhasil. Ini pendekatannya. Ini ADM tadi yang A sampai H di dalam. Itu proses jalan terus ya. Yang terlibat di bagian luar ada stakeholder, ada repository, governance, kemudian viewpoint on the architecture. Yang dimasukkan dalam prosesnya itu adalah business goal atau tujuan bisnis. Baseline-nya. Ini mulainya dari apa? Seperti itu ya. Kemudian prinsip arsitektur. Masuk ke dalam sini nanti akan melahirkan requirement, kebutuhan. Kemudian target arsitekturnya seperti apa? Lalu ada roadmap. Ini petanya. Peta perjalanan untuk menerapkan arsitektur. Gak ada ya. Lanjut aja. Penggunaan togap. Nah togap itu disajikan jadi landasan organisasi untuk membangun framework arsitekturnya sendiri. Togap itu sendiri, app-nya adalah framework ya. Nah togap itu dipakai untuk kita membuat arsitektur. Arsitektur kita itu jadi nih. Arsitekturnya jadi. Maka arsitektur itu sebagai framework untuk dilaksanakan. Paham gak? Sebagai panduan, sebagai pedoman jadinya. Ya itu. Yang kita terjemahkan kalau di sini dijadikan framework arsitektur itu sendiri. Jadi ada contohnya apa ya? Pernah pakai aplikasi ini gak? Borlan DLP. DLP, DLP. Semester 2 ya. Ya. Atau Visual Basic. Pernah? Itu aplikasi. Kita anggap sebagai framework. Kemudian kita bikin aplikasi pakai aplikasi itu. Kita bikin aplikasi dari aplikasi bernama DLP. Misalnya gitu ya. Nah, yang jadinya hasil buatan kita itu jadi framework. Dianggap sebagai framework juga untuk dijalankan. Sehingga proses itu akan mengikut aplikasi yang kita buat itu. Dia gak mengikut dengan DLP-nya. Karena kalau DLP-nya gak ada aturan apa-apa di situ. Kecuali kita ngoding dulu. Nah, diadaptasi untuk apa? Untuk aktivitas awal. Memandu seluruh operasi di masa depan. Jadi, arsitektur itu dibangun untuk gambaran yang akan kita dapat nanti. Seperti orang bangun rumah tadi. Ada gambarnya. Dari situ kita sudah melihat bayangan bahwa akan seperti inilah bentuknya. Itu yang dimaksud dengan memandu. Karena di sana nanti ada tulisannya. Ada semen dicampur pasir itu perbandingannya satu banding berapa. Satu cangkul semen dengan berapa cangkul pasir misalnya gitu ya. Nah, itu jadi panduan. Supaya rumah yang ditargetkan itu bisa selesai. Sesuai dengan yang digambarkan. Nah, levelnya sendiri ada dua. Pertama, penentuan premok umum digunakan di setiap siklus ADM tadi. Yang A sampai H. Kita belum bahas isinya itu nanti ya. Kemudian penyesuaian untuk setiap siklus sesuai kebutuhan. Jadi, tidak baku juga. Kalau ada hal yang perlu dirubah, ya bisa dirubah. Ketika kita membuat arsitektur tersebut. Terima kasih. Tidak. Nanti setiap siklus. Terima kasih. selamat menikmati 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 Susah Oke jangan lupa Sudah saya buka kalau enggak salah ya Kalau enggak salah sudah saya buka sih Pengumpulannya Saya cukupkan aja Semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini Terima kasih atas perhatian Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan Terutama kekurangan waktu Tidak sesuai dengan yang seharusnya Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton